Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Leni Sainah Kali ini aku mau kasih tips buat kamu semua Kalau kita punya daun bawang Tapi kita gak ada rencana untuk menggunakan dalam waktu dekat ini Biar gak layu, karena ini baru satu hari pun biasanya udah layu kayak gini Jadi biar gak kebuang-buang, aku mau kasih tips buat kamu semua Biar daun bawang ini bisa kepake dan bertahan sampai 1, 2, 3 bulan lamanya Mau tau gimana caranya? Yuk disimak Jangan lupa subscribe dan like channel aku ya Cara pertama Kita buang akar daun bawang Agar lebih bersih Setelah dipotong ujungnya Bersihkan daun bawang dari daun-daun yang sudah layu Kemudian buang bagian ujung daun yang kancir Buang satu persatu Agar lebih bersih Bersihkan daun bawang dari tahun Eh yang Rush bebas Terima kasih si maturities Bersihkan daun bawang Saya berus sediakan tisu untuk mengeringkan daun bawang yang nanti akan dicuci bersih jangan lupa cuci daun bawang pada air yang mengalir sampai benar-benar bersih dan tidak ada sisa-sisa tanah yang menengkel letakkan daun bawang satu persatu di atas tisu yang telah kita sediakan atau boleh dengan serbet selamat menikmati setelah kering daun bawang siap sesuai kebutuhan atau selera kita biasanya untuk sayur sop itu menggunakan ujungnya bisa kita simpan dengan terpisah tapi aku akan dinyatukan saja daun bawang tersebut dengan batangnya selamat menikmati selamat menikmati sediakan wadah untuk menaruh daun bawang tersebut cari wadah yang bisa tertutup rapat pastikan tutup rapat satu wadah daun bawang tersebut lalu simpan di freezer dan kita dapat menggunakannya sewaktu-waktu apabila dibutuhkan daun bawang ini bisa bertahan sampai dengan 3 bulan teman-teman teman-teman kita di sini sedangkan bagaimana cara penggunaan dan bagaimana anda berbulansan setelah dimasukin ke freezer itu kebringer kalian bisa dan cukupnya teman-teman yang terhadap teman-teman kita akan menggunakan teman-teman dan jadi teman-teman karena itu tidak akan mengurangi rasa atau wanginya jadi ketika kita ambil dari freezer wanginya akan tetap sama seperti kita mau menambahkan press hanya saja bedanya adalah itu agak berkunci tapi it's okay tetap enko jangan lupa ya teman-teman oke teman-teman cukup segitu aja tips dari aku nantikan tips dan konten berikutnya di Lenny Shaina channel tolong di subscribe dan like terima kasih